Kabupaten Tabalong termasuk tiga dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan yang terdaftar sebagai pelaksana upah minimum kabupaten tahun 2018. Dan berdasarkan ketentuan keputusan Gubernur Kalsel nomor 188 tahun 2017, perusahaan wajib membayarkan upah sesuai upah minimum kabupaten kota. Saat ini upah minimum kabupaten Tabalong berkisar Rp2.535.000. Upah tersebut wajib dibayarkan kepada pekerja berstatus tetap, tidak tetap, maupun masa percobaan. Bahkan juga berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari satu tahun. Kasih persyaratan kerja di Senaker Kabupaten Tabalong Faisal Rahman menegaskan, Setiap perusahaan di Tabalong wajib membayarkan upah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan perusahaan yang melanggar, maka dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum, akan dikenakan sanksi pidana antara satu sampai dengan empat tahun. Dan denda antara 100 juta. Meski demikian, ada pengecualian terhadap perusahaan yang rendah neraja keuangannya. Namun perusahaan bersangkutan harus tetap melaporkan penangguhan beban tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Tabalong. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.